Halo bos Assalamualaikum kembali lagi ya bersama saya Herman petani muda milenial kesempatan kali ini seperti biasa ya tak bosan-bosan mereview tanaman pare kita ya yang berusia 37 hari sudah melakukan ketik pertama ya ini nanti solek melakukan pemetikan yang kedua ini pos parene udah gede-gede pos mantep dan kali ini saya ditemani kawan kita ya tuyang rambutnya di kunjung akan melakukan pangkas capang tunah air yang paling bawah itu tubuh lagi ya sangat cepet banget pertumbuhannya super walaupun cuaca sangat ekstrim ya satu hari hujan satu hari panas lebih daun lebih segera sejuk karena kita terus rawat secara intensif ya memukuhkan serta penyemprotan kalau penyemprotan kita lakukan 4 hari sekali untuk menjaga kesukuran daun agar tetap icu berdari jamul dan kita terus tercampur ini juga berpulia para paranya kita rapet gua juga udah banyaknya di atas oke ya baru yang yang baru hadir silahkan di-like comment serta subscribe-nya kita video ini bermanfaat buat kita ya agar video ini dapat berkembang dapat baju untuk kita semua ya berbagi ilmu berbagi pengalaman untuk menambah wawasan kita ya khususnya untuk petani muda tetap semangat tetap nadur mau nandur bakal yang ngundu untuk ngundu apa dan jangan lupa berdoa dan berusaha karena sebanyak modal apapun kalau tidak diparangin dengan bisa tidak ada hasilnya pos ini kalau nggak dipangkes ya tunas air yang dibawah ini ini akan memperlambat pertumbuhan uang maksudnya ya karena di fase-fase sekarang ini fase pembesaran buah dan bunga ya maksudnya kita pruning habis dari bawah sampai atas para-para yang sini di sini supaya perkembangan buahnya jangan maksimal tidak terengkok jangan maksimal tidak terengkok ini sudah tua ini ya ini dua siap petik ya ini ciri-ciri kalau para yang sudah siap petik seperti ini ya cos selapnya lebar warnanya mengkilap ini udah siap petik ini nanti sore nah seperti ini ya ini udah siap petik ini juga mantep gede kalau ini belum ini masih kecil ini sekitar 5 harian lagi nanti kalau buah yang bawah udah habis naik ke atas terus yang di atas juga semakin banyak bermunculan ini juga semakin banyak bermunculan alhamdulillah yang penting perawatan rutin intensif jangan terledor agar hasilnya bagus ya perawatannya juga bagus jangan asal-asalan jangan sekedar nanam terus tinggal pergi jangan ya kita harus intensif serta fokus sama apa yang kita tanam ya seperti ini kita buang ini ini mengganggu perdebuan ini nah kalau yang seperti ini ya ini kan ngelawar istilahnya bahasa jawanya ini naikin ke atas ini harus dituntun ini rampatannya tidak seperti kacang ya kalau kacang kan rampatannya ngikat kalau ini tidak itu bos buahnya banyaknya menggandun bergantungan alhamdulillah ya ini baru pemotikan yang kedua nanti sore oke ya simak terus channel saya ini ya agar tidak ketinggalan berita tentang perkembangan tanaman para saya ini ya simak terus jangan sampai ketinggalan ya jika video ini bermanfaat silahkan tombol tekan like komen subscribe juga ya oke sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani muda sukses semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati